Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan Brain Edition kali ini Berbeda dengan biasanya Brain mencoba sebagai seorang awam Yang ingin memberi suatu jawaban tentang hidup Menurut pandangan Brain sebagai orang awam muslim Oke, yang pertama kita harus memahami bahwa Kita ini adalah hidup ya Hidup itu barang tentu pasti sudah ada jasad, jasmani ini Dan juga rohani atau istilahnya adalah nyawa Jadi apabila nyawa dan jasmani bertemu Dan menyatu di dalam diri kita Maka kita disebut dengan hidup Kita tentunya sudah tahu bahwa Sebelum kita ada di dunia ini Kita tidak tahu di mana kita berada Ya, itu alam sebelum kita hidup di dunia ini Setelah itu kita hidup mengaruhi sama terakhir kehidupan dengan berbagai Kendala, perjuangan, dan sebagainya Suka dan duka itu pasti dialami oleh semua orang Ya, hanya tinggal bagaimana kita menyikapi kehidupan itu Ya, ada yang sukses, ada yang tidak sukses Ada yang sengsara, dan seterusnya Nah, itulah hidup Dan kehidupan ini adalah misteri ya Jadi ke depan kita kadang-kadang tidak tahu Walaupun kita sudah merencana Sudah berusaha, sudah berdoa Tapi kadang-kadang bisa diluar ketentuan Dan tidak diduga-duga Itulah misteri kita Dan juga misteri lagi setelah hidupan Setelah hidup ini kita pasti semuanya mengalami akan mati atau meninggal ya Yaitu terlepasnya roh atau nyawa kita dari jasad tubuh Kalau sudah lepas dengan berbagai hukum kausalitas sebab akibat ya Jadi semuanya pasti adalah sebabnya dan berakhir dengan akibat Kita bisa mati atau masih hidup atau bisa sembuh kembali Itu pun juga misteri Makanya dunia ini rame Karena kita diberi pilihan Diberi kebebasan Dan diberi karunia tertinggi yaitu akal Hanya manusia yang diberi akal Dan kalau kita meyakini dalam agama kita Yaitu dalam Bismillahirrahmanirrahim Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Atau mengabdi kepadaku Jadi yang mendapat uji dan ujo Hanyalah manusia dan jin Jin di alam lain Di alam kita yang nampak seperti ini Kita sebenarnya oleh sang pencipta yang maha kuasa Adalah untuk mengabdi kepadanya Apakah yang diabdi kepada pencipta Sebenarnya hanyalah satu keadilan Dua kejujuran Tiga menjadi manusia yang bermanfaat Itulah yang paling penting sebenarnya Jadi sebenarnya hidup itu sederhana dan gampang Tapi kata adil dan jujur itulah Yang sulit diikuti oleh manusia Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai nafsu Napsu itu macam-macam Ada nafsu kedudukan Napsu kepada wanita Napsu kepada kekayaan dan seterusnya Atau istilah yang populer adalah Tiga ta Tahta, wanita, harta Inilah yang menyebabkan dunia itu menjadi rame Lalu timbulnya orang-orang yang berada di Napsu ini Dan ini mereka menjadi rakus Menjadi gampang iri Dan ingin menguasai Dan barang tentu Dia pasti akan tidak adil Dan inilah apabila ada orang yang seperti ini Menjadi pemimpin Maka akan tidak bisa adil Padahal rakyat itu atau manusia itu Yang dibutuhkan keadilan, kejujuran Dan kebaikan kepada sesama Atau istilahnya Sesuai dengan keinginan masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!